Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasih Tuhan Dan sungguh berbahagia rasanya Jikalau pagi ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi Sebelum kita membaca dan merenungkan firmanya, mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang baik Pagi ini kami bersyukur untuk istirahat kami sepanjang malam Untuk hari baru dengan cuaca yang cerah, udara yang segar, yang boleh kami nikmati Untuk kesehatan Serta anugerah keselamatan Dari Tuhan Sehingga hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami Dengan baik Jikalau sebentar kami akan mendengarkan Sabda kebenaran firman Tuhan Persiapkan hati kami Agar menjadi seperti tanah yang subur yang siap ditaburi firmanmu Kiranya Tuhan juga memberkati pendeta utomo Di dalam menyampaikan sabdamu Sehingga melalui semuanya itu Kami boleh hidup semaki dekat dengan engkau Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami persembahkan semua doa kami Amin Tema hikmat pagi kali ini adalah Kedaulatan dalam peradaban Bacaan diambil dari 1 Korintus 12 Ayat 4 sampai dengan 6 Demikian firman Tuhan Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu Yang mengerjakan semuanya Dalam semua orang Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Manusia semakin dimanjakan Dengan berbagai penemuan Dan kemajuan teknologi Salah satunya adalah Fasilitas video call Video call merupakan sarana Yang sangat berguna Dan membantu dalam masa pandemi COVID-19 Melanda seluruh dunia Pada waktu yang lalu Kebijakan lockdown Di berbagai negara Dan aturan pembatasan yang ketat Membuat komunikasi dan interaksi Masing-masing orang Sangat terganggu Serta terbatas Media video call Menjadi jalan keluar yang terbaik Sehingga meskipun tidak bisa berjumpa Secara fisik Masih bisa berjumpa Secara virtual Dengan saling melihat Satu dengan yang lain Betapa luar biasanya Penemuan video call ini Dalam menjawab kebutuhan manusia Di masa kini Saudara yang dikasih Tuhan Sesungguhnya perjalanan waktu Pengembangan video call Bisa ditelusuri Sejak tahun 1927 Pada 7 April 1927 Herbert Hoover Sekretaris perdagangan Amerika Serikat Di Washington DC Melakukan kontak video Dengan pejabat AT&T Di New York City Meskipun masih satu arah Panggilan dua arah Mulai diuji coba Pada 9 April 1930 Antara AT&T Bell Laboratories Dengan kantor pusat perusahaan Studi dan pengembangan Panggilan video ini Terus berlanjut Pada tahun 1963 Mulai dikenal Sistem yang lebih lengkap Dengan nama Picture Bone Penelitian panggilan video Terus berkembang Dari waktu ke waktu Hingga saat ini Hadir beberapa aplikasi Penyedia layanan video call Seperti Whatsapp Video Google Meet Google Duo Zoom dan Skype Tidak banyak orang bisa membayangkan Adanya penemuan teknologi Yang demikian canggih Suatu aplikasi yang memudahkan komunikasi Dan interaksi Dengan menampilkan wajah secara real time Sejatinya setiap penemuan dan perkembangan Yang terjadi di alam semesta Tidak pernah lepas jari kendali Serta kedaulatan Allah Saudara yang diberkati Tuhan Rasul Paulus memberikan nasihat yang penting Dalam suratnya yang pertama Bagi jemaat Korintus Bahwa segala perbuatan ajaib Yang terjadi di muka bumi Adalah karya Allah Dalam semua orang Oleh karena itu Orang-orang Kristiani Di sepanjang zaman Tidak boleh gaptek Dan menolak perkembangan teknologi Murid-murid Kristus Wajib memanfaatkan Kemajuan teknologi Untuk membangun diri Dan bermisi Bagi kemuliaan nama Tuhan Perubahan akan terus terjadi Itu bukan tragedi Tetapi hikmat ilahi Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Mengawali hari yang baru Kami diberi semangat Kami diteguhkan Bahwa segala yang terjadi Di alam semesta ini Terjadi di dalam kedaulatan Dan rancangan Tuhan yang sempurna Oleh karena itu Tuhan Perkembangan-perkembangan yang ada Kemajuan teknologi yang semakin canggih Kiranya kami tidak menolaknya Namun kami memanfaatkannya Bagi misi kemuliaan nama Tuhan Kami serahkan hari ini Tuhan Supaya kami mampu beradaptasi Dengan perkembangan Dan kami boleh memakai Semua perkembangan zaman ini Untuk sungguh-sungguh mewartakan Kasih Tuhan kepada dunia Berkati kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Dunia terus berubah Dengan segala kemajuan Yang begitu luar biasa Kiranya kita terus bisa Memanfaatkan semua kemajuan yang ada Untuk kemuliaan dan kebesaran Nama Tuhan Penemuan dan perkembangan teknologi Semakin mengubah wajah dunia Semua kecanggihan yang ada Mesti dipakai Untuk mewartakan kemuliaannya Selamat berkarya hari ini Selamat menikmati kasih Tuhan Tuhan dimuliakan Atas segala ciptaan Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati